Legenda Kelelawar Seri 5 Pendekar Harum Jelit 9 Hari sudah terang, sekembalinya di kamar, segera Oh Ti Hoa menjamret leher baju Choh Liu Hiang dan berkata Berengsek, sekarang kau pun tidak jujur lagi padaku Memangnya kau kira dapat menipu Choh Oh ini siapa yang menipu kau? Apakah penyakit gilamu sudah kumat? Tanya Choh Liu Hiang dengan tertawa Masa kau tidak dusa padaku? Seru Oh Ti Hoa dengan mendelik Sebelum matiin Chiong Liu minta kau mewakilkan dia minum araknya Dalam cawan itu jelas ada semacam benda Mengapa kau bilang tidak ada apa-apa sementara Tio Sam sudah ganti pakaian kering pemberian Heiko Atian dan sedang berbaring di tempat tidur Dengan tertawa ia menyela, orang sering bilang Oh Ti Hoa adalah manusia yang paling goblok Tadinya aku tidak percaya, tapi sekarang baru ku tahu olok-olok itu memang tidak salah Kentut matmu, demikian damperat Oh Ti Hoa dengan gusar Kau tahu apa titik? Dan kau? Kau tahu apa jawab Tio Sam? Tau kentut Tadi dia tidak bicara sejujurnya adalah karena Heiko Atian juga hadir di sana Kenapa kau jadi marah-marah begini? Kenapa kalau Heiko Atian hadir di sana? Kata Oh Ti Hoa penasaran Kukira dia bukan orang busuk, pula dia berdiri satu garis di pihak kita Mengapa kita harus mengelabdoi kita? Kata Tio Sam menghela nafas gegetun, katanya, tadinya ku kira kau cuma tahu kentut, hakikatnya kentut saja kau tidak tahu Padahal Heiko Atian hanya membawa kau ke gudangnya yang menyimpan beberapa guci arak dan kau lantas menganggap dia sebagai sahabatmu yang sejati Hektometer, masa aku serupa kalian, selalu curiga kepada siapapun, Jenge Oh Ti Hoa Jika menuruti jalan pikiran kalian, di dunia ini mana ada orang yang dapat kalian percaya tidak ada, memang tidak ada, kata Tio Sam Terkadang pada diri sendiri pun aku tak percaya, apalagi orang lain, paling sedikit kau masih suka berterus terang, tidak seperti si kutu busuk ini, Jenge Oh Ti Hoa Kau benar-benar percaya penuh kepada Heiko Atian, tanya Tio Sam Dia kan sudah bicara segalanya, sedikit pun tidak merahasiakan apa-apa Hektometer, hendak memancing ikan harus pakai umpan, dari mana kau tahu ucapan Heiko Atian itu bukan umpan-umpan Maksudmu dia hendak memancing? Memangnya apa yang hendak dipancing, tanya Oh Ti Hoa Dia hendak memancing keterangan kita, tentu saja dia harus bicara dulu untuk menarik perhatian kita Padahal apa yang diucapkannya itu tidak lebih hanya dugaan saja, kalau dia dapat menduga tentu orang lain juga bisa Jadi urayanya yang panjang lebar itu hakikatnya sama dengan nol besar Tanpa menunggu tanggapan Oh Ti Hoa, segera Tio Sam menyambung, mengenai keenam peti mati itu Tiada yang tahu siapa yang mengirim, bukan mustahil perbuatan Heiko Atian sendiri Tangan Oh Ti Hoa yang mencengkeram leher baju Choh Liu Hiang lantas dikendurkan, baru sekarang Choh Liu Hiang Berkata dengan tertawa, betul, penumpang kapal ini kan tidak tuli dan buta Jika dikatakan ada orang membawa keenam peti itu ke atas kapal tanpa diketahui siapapun juga Rasanya hal ini tidak mungkin terjadi, hanya dia sendiri, paling tidak dia bukan pembunuh Heang Tian Hui Seru Oh Ti Hoa penasaran Waktu Heang Tian Hui mati, jelas dia berada bersama kita, betul tidak ehm, Choh Liu Hiang mengangguk Menurut pendapatku, kalau kau cuti yang bukan pembunuhnya, maka yang paling mencurigakan ialah Kim Leng Chi, Ting Hang dan Kong Sun Giatih Betul, kata Choh Liu Hiang pula Untuk mengangkut peti mati ke atas kapal di luar tahu orang memang tidak mudah Ketiga orang itu kan punya uang dan berpengaruh Kata orang setan juga doyan duit Asalkan punya uang, segala apapun dapat diperbuat Tapi selain ketiga orang itu, masih ada dua orang lagi yang harus dicurigai, kata Choh Liu Hiang Oh, siapa tanya Oh Ti Hoa Yaitu Loh Hiat dan Chi Hang yang memegang kemudi kapal, kata Choh Liu Hiang Dengan kepandayan mereka itu, masa mampu membunuh Heang Tian Hui jika hari ini mereka yang dinas kerja dan mereka berada di samping sana tentu tidak dicurigai Heang Tian Hui Apalagi orang yang angkuh seperti Hiang Tian Hui itu pasti tidak menaruh perhatian terhadap mereka Jika hendak membunuh Hiang Tian Hui secara diam-diam, hanya mereka itulah yang punya kesempatan dan peluang terbesar Ya, lantaran mereka bukan orang penting sehingga tiada orang yang memperhatikan mereka Maka setelah melakukan keganasan, dengan leluasa mereka dapat berganti pakaian dengan waktu yang cukup singkat, kata Tio Sen Waktu itu Hei Koa Tian kebetulan berada bersama kita, bukan mustahil tujuannya hendak menyuruh kita menjadi saksi bahwa waktu Hiang Tian Hui terbunuh, dia tak berada di tempat Dengan demikian akan terbukti dia bukan pembunuhnya, tapi ini pun tak dapat membuktikan ia tak pernah menyuruh orang lain membunuh Hiang Tian Hui, kata Tio Sen Jika demikian, kau anggap Hei Koa Tian adalah pembunuhnya, tanya Oh Tio A Aku tidak menuduh dia adalah pembunuhnya, aku cuma bilang dia juga harus dicurigai, jawab Tio Sen Menurut pendapatku, orang yang paling mencurigakan ia lah Kim Leng Chi, jenge Oh Tio A Sebab apa, tanya Tio Sen Jika dia bukan pembunuh, mengapa mutiara besar miliknya itu bisa berada di mayat litek Tio, kata Oh Tio A Setiap orang patut dicurigai, ku kira terlalu gini bila menentukan siapa pembunuhnya sekarang, ujar Coh Liu Hiang Memangnya harus menunggu sampai kapan kalau tidak sekarang, kata Oh Tio A Siapapun pembunuhnya, membunuh orang pasti ada tujuannya, kata Coh Liu Hiang Maka kita harus mencari tahu lebih dahulu apa maksud tujuan si pembunuh itu Eh HM, betul juga, ujar Oh Tio A Betapapun lihainya Seng pelaku, setelah membunuh, sedikit banyak akan meninggalkan jejak dan tanda-tanda Maka kita menunggu sampai dia sendiri memperlihatkan ciri-cirinya itu Maksudmu, petunjuk yang ada sekarang belum cukup dan masih harus menunggu dia membunuh beberapa orang lagi Begitu jengek Oh Tio A Coh Liu Hiang menghela nafas, katanya Aku cuma berharap dia hendak membunuh pula Semoga kita dapat mendahului dan membekuknya Bila selanjutnya dia tidak membunuh lagi Kan kita pun tak dapat membekuk dia Jangan lupa peti mati itu masih banyak yang kosong Sebelum peti mati itu terisi penuh Tidak nanti, dia berhenti bekerja Kata Coh Liu Hiang dengan tersenyum Oh Tio A berpikir sejenak Katanya, jika demikian Menurut perkiraanmu Siapa sasaran kedua yang akan diincarnya ini Sekar dikatakan, bisa jadi kau Mungkin pula aku Kalau begitu, sebelum mati letaslah kau perlihatkan pada kubarang yang kasimpan Itu Coh Liu Hiang tertawa Kat Tan Fa, paling tidak orang ini punya mata maling yang tajam Dalam cawan arak yang kuterima dari In Cheong Leong Memang betul ada sesuatu benda Gambar apa? Tanya Oh Tio A Sudah ku periksa hingga setengah harian Dan tetap tidak tahu apa arti gambar itu Jawab Coh Liu Hiang sambil mengeluarkan secari kertas Di atas kertas itu terlukis seekor kelelawar atau kalong Di sekitar kalong ada garis melengkung Banyak pula titik-titik hitam Lalu di pojok kiri atas dilukis satu lingkaran yang bergaris-garis seperti sinar Garis-garis yang melengkung ini agaknya tanda air Ujar Coh Liu Hiang Ehem, benar, kata Tio Sen Dan lingkaran ini seperti tanda matahari Kata Coh Liu Hiang pula Betul, tukas Tio Sen Dan tanda apa? Titik-titik hitam besar dan kecil ini Tanya Oh Tio A Bisa jadi, bisa jadi sebagai tanda batu karang Di tengah air, matahari, air, batu karang Ada lagi seekor kalong Apa artinya semua ini? Tanya Oh Tio A Dengan sendirinya gambar ini Mengandung arti yang sangat mendalam Dengan sendirinya juga suatu rahasia yang maha besar Kalau tidak, masakah sebelum ajarin Ciong Leong menyerahkannya padaku dengan cara misterius Mengapa tidak dia katakan terus terang saja Malah main teka teki begini ujar Oh Tio A Waktu itu tiada peluang untuk bicara baginya Betul, selah Oh Tio Htio A Waktu di Sam Hollow Aku pun merasa cara bicara In Ciong Leong agak gelagapan dan tidak Pantas sebagai seorang tokoh pimpinan suatu organisasi besar Belum habis ucapannya Mendadak Ciong Leong yang melompat ke pintu Dengan cepat ia menarik daun pintu Dan di depan pintu ternyata berdiri satu orang Ternyata Kim Leng Chi adanya Begitu Ciong Leong yang membuka pintu Seketika muka si nona menjadi merah Kedua tangan disembunyikan di belakang Entah apa yang dipegang Tampaknya hendak bicara Tapi urung Segera Oh Tio A berolok-olok Kita asyik mengobrol di sini Tak tersangka nona Kim telah menjadi penjaga pintu bagi kita Sungguh kita harus berterima kasih kepadanya Kim Leng Chi menggigit bibir Ia melengos dan melangkah pergi dengan dongkol Tapi baru dua tiga tindak Mendadak ia menoleh dan berseru Kemari kau Tio Sem Tio Sem mengiakkan Sam Liu melompat turun dari tempat tidur Ada pesan apa Nona tanyanya dengan mengiring tawa Buda ini sungguh penurut Jika nona Kim menyuruhnya membunuh Pasti akan dilaksanakannya Jenge Oh Tio A Kim Leng Chi tidak menggubris ocehannya Ia mengeluarkan sebungkus barang yang disembunyikan di belakang punggung dan berkata pula Bungkusan ini hendaklahkah simpan dan jaga dengan baik Tio Sem menerimanya sambil mengiakkan Bungkusan barang ini baru kutemukan Boleh kau buka diperiksa isinya Tetapi awas jangan sampai hilang Akanku penggal kepalamu sebagai gantinya Kata si nona Jangan khawatir nona Jawab Tio Sem pula dengan tertawa barang apapun Jika sudah berada padaku Biarpun maling sakti nomor satu di dunia juga Jangan harap dapat mencurinya Kim Leng Chi mendengus Segera ia melangkah menuju kamar depan Belang dengan kerasnya gabrukan pintu kamarnya Di kamar kita ini memang ada seorang maling sakti nomor satu di dunia Kata Oh Tio A Maka kau harus simpan baik-baik barang itu Awas jika kepalamu terpaksa dijadikan gantinya Kam bisa konyol Belum habis ucapannya Mendadak daun pintu kamar yang satu lagi terbuka Ting Hang tampak melongo keluar Sorot matanya seperti tidak sengaja melirik sekejap pada bungkusan yang dipegang Tio Sem Lalu menyapa dengan tertawa Kalian belum tidur? Ting Kong Cung Bung Kim juga seperti kami Sukar pulas bila berada di tempat baru Kata Chow Liu Hiang Mata, Ting Hang tampak berkedip-kedip Lalu mendesis Ada sedikit urusan yang ingin kubicarakan dengan Chow Yang Swee Entah sekarang boleh tidak Belum lagi Chow Liu Hiang menjawab Pintu kamar sebelah juga mendadak terbuka Yang melangkah keluar ternyata bukan Pak Lak Cek Juga bukan Kong Sun Giatih Tapi kau cutiang Air muka kau cutiang tampak pucat ke hijau-hijauan Sinar matanya buram Koper hitam tetap di bawahnya Ketika melihat Chow Liu Hiang dan lain-lain sama berdiri di luar pintu Seketika ia melenggong kaget Kukira kau Heng lagi pergi buang air Sedang kupikirkan akan memperkenalkan seorang tabib sakti untuk memeriksa penyakit ginjalmu Kata Ting Hong Muka kau cutiang sebentar pucat sebentar merah Jawabnya dengan tergagak Aku memang pergi buang air Waktu lewat sini Tiba-tiba timbul keinginanku untuk mengobrol Oh, kiranya kau Heng memang kenal mereka Sungguh tak terduga olahku Kata Ting Hong sambil menatap orang dengan tajam Lalu ia melirik Chow Liu Hiang sekejap dan berkata dengan tertawa Mungkin tidak tersangka oleh Chow Hiang Swee Bukan kau cutiang berdehem beberapa kali Jawabnya Aku dan mereka pernah bertemu sekali dua kali saja Tidak, tidak terlalu karib Sambil bicara ia terus menyelingap masuk kamar Bila Ting Hong ingin memberi petunjuk Silakan kemari saja Kata Chow Liu Hiang kemudian Ting Hong berpikir sejenak Katanya, rasanya kita sudah lelah dan perlu istirahat Kita bicarakan malam nanti saja Segera ia menyurut ke dalam dan menutup pintu Pintu kamar satunya juga sudah tertutup Tapi sejauh itu Kongsun Jatih dan Ketelak Cek sama sekali tidak menongol Oh Ti Hoa sudah tidak tahan Belum lagi Chow Liu Hiang merapatkan pintu kamarnya Segera ia menggerutu Zaman ini hati manusia memang sukar diraba Tak tersangka orang macam kau cutiang juga bisa berdusta Jelas dia kenal Kongsun Jatih dan Pekelak Cek Tapi waktu naik kapal Mereka berlagak seperti tidak saling kenal Ya, dia mengaku belum pernah mengembara di dunia Kangong Kecuali Chow Liu Hiang tiada yang dikenalnya Kiranya semua itu dusa belaka Orang yang dia kenal jauh lebih banyak daripada kita Demikian Tio Sam mengerutu Semula ku kira dia benar-benar masih hijau dan tidak paham seluk-beluk dunia Kangong Bicaranya belak-belakan, tindakannya terang-terangan Siapa tahu semua ini kedok belaka Demikian Oh Ti Hoa menambahkan Apalah yang diperbuatnya itu sengaja diperlihatkan agar kita menaruh curiga padanya Padahal bisa jadi sebelumnya sudah bersokongkol dengan Kongsun Jatih Hi, tidak, tidak betul Harus ku periksa ke sana Seru Oh Ti Hoa sambil melonjak bangun Apalah yang tidak betul? Periksa apa tanya Tio Sen? Bukan mustahil dia pembunuhnya Kongsun Jatih dan Pekelak Cek adalah sasaran yang kedua Bisa jadi sekarang kedua orang itu sudah mati Sejak tadi Choh Liu Hi yang termenung Baru sekarang ia mengangguk dan buka suara Sesudah kau cuti yang keluar tadi Pintu kamar lantas ditutup orang dari dalam Jika orang mati apakah dapat menutup pintu Oh Ti Hoa Jadi melengat mau tak mau ia pun manggut-manggut dan bergumam Tampaknya aku pun ketularan kalian Jadi suka curiga Dia pandang Tio Sen sekejap Lalu berkata pula Mengapa tidak kau buka bungkusannya Untuk apa mesti dibuka jawab Tio Sen? Dia bilang sendiri Kau boleh membuka dan melihat isinya Kata Oh Ti Hoa Dan kalau aku tidak mau Masa kau tidak ingin tahu apa isi bungkusan itu? Akanku buka nanti bila kau telah tidur Kata Tio Sen tak acuh Kembali Oh Ti Hoa melengat Ia tertunduk dan terdiam sejenak Mendadak dengan gerakan kilat Ia rampas bungkusan yang dipegang Tio Sen itu Serunya sambil tertawa Aku bukan Coh Liu yang tidak dapat mencuri Tapi dapat kurbut Dengan cepat ia membuka bungkusan itu Tapi suara tertawanya lantas berhenti seketika setelah melihat isi bungkusan itu Kiranya cuma berisi sepotong baju Baju panjang belepotan darah Warna baju itu hijau muda Kainnya dari kualitas yang baik Halus dan enteng Kalau dipakai tentu sangat enak Tapi di bagian dada baju itu banyak terciprat darah Ku pernah melihat baju ini Kata Oh Ti Hoa Dimana tanya Tio Sen Tempo hari Waktu Ting Hang menyambut kedatangan Baju inilah yang dipakai Jawab Oh Ti Hoa Seketika air muka Tio Sen berubah Ucapnya Dan bagaimana dengan darah ini? Apakah darah yang Tian Hui? Masa Ting Hang adalah pembunuhnya Sejak mula memang sudah kucurigai dia Kata Oh Ti Hoa dengan gemas Tapi Kim Leng Chi sangat penurut pada setiap ucapan Ting Hang Mengapa dia sengaja mengantarkan baju berdarah ini ke tempat kita? Tio Sen berpikir sejenak Katanya kemudian Bisa jadi dia belum tahu baju ini milik Ting Hang Mungkin Mungkin Kim Leng Chi sengaja hendak mengirim bukti Tiba-tiba Oh Ti Hoa menyelah Mengirim bukti apa? Tanya Tio Sen Dia tahu kita menemukan mutiara di mayat itu Dan tahu pula kita mencurigainya Maka sengaja mencuri pakaian Ting Hang Serta dikotori dengan darah Dengan demikian perhatian kita dapat dialihkan pada baju berdarah ini Setelah mendengus Oh Ti Hoa menyambung pula Padahal seumpama kau membunuh orang dengan memakai bajuku Apa aku pembunuhnya? Tapi dalam soal ini masih ada dua hal yang mencurigakan Kata Chow Liu Hiang Dua hal apa? Tanya Oh Ti Hoa Pertama, Kim Leng Chi adalah seorang putri keluarga terhormat Kalau disuruh membunuh orang Memang dia juga bisa membunuh Tapi jika disuruh mencuri baju orang lain Mungkin dia takkan mampu mencurinya Betul, dari mana dia tahu di mana baju Ting Hang disimpan Dan begitu saja dapat dicurinya cepat Tio Sam menukas Kedua, kata Chow Liu Hiang pula Jika dia ingin mengalihkan perhatian kita Dia tak akan mengantar sendiri baju ini Orang yang menjadi pencuri Betapapun khawatir kenangan Apakah kau kira baju ini sengaja ditaruh di tempat yang mudah terlihat oleh Kim Leng Chi Dengan begitu si nona akan menemukannya dan diantar kepada kita Kata Tio Sen Ini pun mungkin Tapi Ting Hang juga bisa jadi pembunuhnya Setelah membunuh Karena waktunya sangat mendesak Maka dia tidak sempat menyembunyikan baju berdarah ini Kau cuti yang kan tinggal sekamar dengan Ting Hang sambung Tio Sen Jika dia mau mencuri pakaian Ting Hang Kukira dapat dilakukannya dengan mudah Sebab itulah si jangkung itu semakin mencurigakan bagiku Mengapa tidak kau tanya pada majikanmu Dari mana dia mendapatkan baju ini Ujaroh Tio Sen menggeleng Katanya, aku tidak berani Bisa jadi aku akan didamprat Jika kau-kau ingin tanya boleh silakan kau tanya sendiri Masa kau tidak berani serentak Oh Ti Hoa melompat bangun Jengeknya, mengapa aku tidak berani? Masa dia akan mengigitku Segera ia pun menerobos keluar dan mendekati pintu kamar Kim Leng Chi Tapi waktu tangannya terangkat dan hendak menggendor Pintu mendadak keberaniannya lengkap Bila membayangkan Betapa Kim Leng Chi akan mendelik padanya dengan bertolak pinggang Mau tak mau ia menjadi merinding Mungkin dia sudah tidur Mungkin dia sudah tidur Jika aku ribut dan dia terjaga bangun Adalah pantas jika dia marah padaku Sama halnya bila orang mengacau tidurku Tentu aku pun akan marah Demikian Oh Ti Hoa menimang-nimang Untuk mengetuk pintu kamar perempuan juga diperlukan pengetahuan yang luas Selain ada tekniknya Juga diperlukan keberanian Akhirnya Oh Ti Hoa menghela nafas Gumamnya Ah, toh malam nanti semua orang akan bertemu Biarlah nanti saja ku tanyai dia Kebanyakan lelaki juga mempunyai ciri khas Yakni bila mana mereka tidak berani berbuat sesuatu Maka selalu dapat mengemukakan sesuatu alasan yang tepat Tidak nanti mengakui dirinya tak punya keberanian Karena itulah Akhirnya Oh Ti Hoa melangkah kembali ke kamarnya Di dalam kamar hanya ada dua tempat tidur Karena mereka tinggal bertiga Maka ditambah tikar lagi di lantai Waktu Oh Ti Hoa masuk kembali ke kamarnya Kedua tempat tidur itu sudah terisi penuh Tia Sam tampak berbaring dengan bertumpu kaki dan sedang bergumam Sungguh aneh Mengapa tak ku dengar suara ketukan pintu? Jangan-jangan ya Lituol Oh kita tidak lebih besar daripada orang lain Hanya mulutnya saja yang ngomong besar Pada waktunya ternyata tidak berani mengetuk pintu Dengan mendongkoloh Ti Hoa lantas berteriak Ini tempat tidurku Mengapa kau berada di situ tempat tidurmu? Tio Sam menegas dengan terbelalak Siapa yang menentukan tempat tidur ini bagimu? Apakah gubernur jenderal yang menentukan Oh Ti Hoa menjadi geregetan? Tapi apa daya orang berbaring senaknya di situ? Segera ia menjengek Ah, tempat tidur kabin kapal hakikatnya seperti tempat tidur anak kecil Pendek lagi sempit Lelaki gagah kekar seperti diriku ini kan lebih enak tidur di lantai Tapi baru saja membaringkan diri Mendadak ia melompat bangun dan berseru Hi, kau memang terlalu Diberi satu minta dua Dikasih hati minta antara Kenapa kau ambil bantalku tidur di lantai kan lebih leluasa dan lebih enak? Lantaran kau khawatir tak mau bangun lagi Saking enaknya tidur di lantai Maka Heiko Atian sengaja tidak menyediakan bantal bagimu Kata Tio Sam dengan tertawa Oh Ti Hoa tambah geregetan Tiba-tiba ia mendapat akal Mendadak ia berseru dengan tertawa Hahaha, kiranya kau pun seru pasikut tu busuk ini Hidungmu buntu sehingga tidak mengendus bau sedap Bau sedap apa tanya Tio Sam? Tadi aku kan duduk di atas bantal dan aku telah kentut Belum habis ucapan Oh Ti Hoa Serem tak Tio Sam melemparkan bantal itu ke arah Oh Ti Hoa Hahaha, kiranya kau mudah kena tipu Seru Oh Ti Hoa dengan tergelak-gelak Jika kau omong urusan lain Mungkin aku takkan percaya Kata Tio Sam Tapi bicara tentang kentut Kau memang nomor satu D Dunia, kentut seratus orang mungkin tidak sebanyak kentutmu 0000 Peristiwa yang terjadi selama dua hari ini sesungguhnya terlalu banyak dan dan terlalu menakutkan Pula tidak diketahui akan terjadi peristiwa ngeri apalagi Malam ini, Oh Ti Hoa mengira dirinya tidak dapat tidur Dia pernah mendengar cerita Orang yang sukar pulas Obat paling mujarab adalah berhitung Hitunglah sebanyak-banyaknya dan akhirnya akan tertidur tanpa terasa Karena itu Oh Ti Hoa siap berhitung seribu atau selaksa Jika tetap tak dapat pulas Maka dia akan keluar minum arak Siapa tahu, baru saja dia berhitung sampai 27 sudah tertidur nyenyak Entah sudah berselang berapa lama Ketika mendadak Oh Ti Hoa terjaga bangun oleh suara ketukan pintu yang riuh Suara ketukan itu sangat pelan Tuk-tuk-tuk, terus berbunyi Agaknya sudah terketuk agak lama Serentak Oh Ti Hoa merangkak bangun Kepala terasa pusing dan mati sepat Sekuatnya ia membuka pintu Rasa dongkolnya akan dilampiaskan kepada orang yang mengetuk pintu Tak tahunya, begitu pintu terbuka Ternyata tiada bayangan setan pun Apalagi bayangan manusia Akan tetapi suara tuk-tuk itu masih terdengar Setelah menenangkan diri baru diketahui Oh Ti Hoa Bahwa suara itu bukanlah suara ketukan pintu Tapi dinding papan kamar sebelah yang sedang diketuk-ketuk orang Berengsek, gerutu Ti Hoa Entah apa yang sedang dilakukan keparat itu Apa sengaja hendak mengacau tidur orang Segera ia pun mengetuk papan dinding dengan keras dan berteriak Siapa itu? Penghuni kamar sebelah adalah Kongsun Jatih dan Peklak Cek Maka yang mengetuk dinding itu pasti salah seorang di antaranya Benar juga, segera ada suara orang di kamar sebelah Oh Ti Hoa menempelkan telinganya ke dinding Barulah dapat didengarnya suara orang yaitu Kongsun Jatih Dengan suara tertahan, Kongsun Jatih sedang bertanya Apakah Coh Liu Hiang di situ? Bagaimana kalau kemari untuk bicara sebentar Berkiranya Kongsun Jatih mengetuk papan dinding hanya karena ingin mencari Coh Liu Hiang Selama dua hari ini setiap orang seakan-akan ingin mencari dirinya Tentu saja Oh Ti Hoa sangat mendongkol Selagi hendak mengomel, sekilas dilihatnya kedua tempat tidur sudah kosong Coh Liu Hiang dan Tio Sam entah sudah mengeluyur kemana Dalam pada itu orang di sebelah sedang berkata pula dengan suara tertahan Bisa jadi Coh Liu Hiang belum tahu siapa Cahi Hei Tapi, tidak perlu kau katakan juga ku tahu siapa kau Seru Oh Ti Hoa dungkol Saat ini Coh Liu Hiang tidak berada di sini Oh, kemanakah dia tanya orang di sebelah? Orang ini sioto, kelinci, lambang kelahiran Karena itulah dia suka kelayapan kian kemari Saat ini dia entah berada di mana Jawab Oh Ti Hoa Dan Anda, aku si Oh, kata Oh Ti Hoa Ada urusan apa kau cari Coh Liu Hiang? Katakan saja padaku, ku kira sama saja Oh hanya suara itu saja yang terdengar Lalu tidak ada lanjutan lagi Oh Ti Hoa menunggu pula sampai setian lama Makin dipikir semakin merasa urusan ini agak ganjil Kongsun diatih dan Coh Liu Hiang jelas tiada sangkut paut apa-apa Untuk apa mendadak ia mencari Coh Liu Hiang Pula tak mau mencarinya secara terang-terangan Tapi men sembunyi seperti maling takut konangan Sesungguhnya ada urunan rahasia apakah yang hendak dikatakannya kepada Coh Liu Hiang Teringat kepada Coh Liu Hiang, Oh Ti Hoa jadi mendongkol Omelnya, kutu busuk tua ini makin lama makin berengsek Diam-diam mengeluyur pergi tanpa memberitahu padaku Sementara itu Coh Liu Hiang dan Tio Sam lagi bersandar memandangi sinar seng suria di waktu senja yang gilang-gemilang Sebelum ku jelajahi lautan, bagiku pemandangan di sungai sudah cukup mempesona Sesudah berada di lautan lepas, barulah ku tahu betapa kecilnya sungai Aku menjadi tidak ingin pulang ke sana lagi, kata Tio Sam dengan gegetun Coh Liu Hiang tersenyum, selagi ia hendak menanggapi Tiba-tiba dilihatnya Ting Hang sedang melangkah kemari dari haluan sana dengan sikap cemas Belum lagi dekat sudah berseru Apakah hari ini kalian melihat Hei Pang Chu sejak berpisah tadi pagi Sampai saat ini belum berjumpa lagi Jawab Coh Liu Hiang sambil mengerut kening Sudah lelah seharian, bisa jadi dia kepulasan Mengapa Ting Kong Chu tidak mencarinya ke kabin bawah ujar Tio Sam? Sudah ku cari ke sana, jawab Ting Hang Tempat tidurnya masih rapi dan bersih Jelas belum pernah ditiduri orang Apakah orang lain juga tiada yang melihat Tanya Coh Liu Hiang, mau tak mau ia menjadi tertarik juga Air muka Ting Hang tampak pucat senyum yang ramah itu lenyap Dengan suara berat ia berkata Sudah ku cari kemana-mana Orang terakhir yang melihat Hei Pang Chu ialah Cihang Cihang Coh Liu Hiang menegas sambil mengernyipkan Dai Ya, menurut cerita Cihang Katanya waktu lohor ia melihat Hei Pang Chu berdiri sendirian di haluan kapal Memandang jauh ke lautan lepas sana dengan kesima Berulang-ulang mulutnya menyebut nama Hiang Jia Cihang menyilakan diadahar siang juga tidak digubris Sejak itu tiada seorang pun yang melihat dia lagi Apa waktu itu tiada orang lain di atas Tanya Coh Liu Hiang Tat kala itu kebanyakan kelasi kapal sedang makan siang di kamar masing-masing Hanya di buritan ada dua pengemudi Tiga orang sedang pasang meta Setelah menghela nafas Lalu Ting Hang menyambung Ke enam orang ini pun tidak melihat Hei Pang Wu di haluan kapal Jangan-jangan Cihang berdusta Ujar Tio Sen Kukira tiada alasan baginya untuk berdusta Kata Ting Hang Bisa jadi orang lain lagi sibuk Sehingga tidak memperhatikan Hei Pang Chu naik ke geladak Waktu Hei Pang Chu berdiri di haluan kapal juga tidak lama Habis, kemanakah dia? Apakah mungkin terjun ke Laut Ujar Tio Sen? Aku pun khawatir Jangan-jangan Hei Pang Chu terlalu berduka atas kematian Hiang Jiah Karena pikiran cupet Akhirnya dia bunuh diri Kata Ting Hang dengan muram Tapi Hei Pang Chu bukan orang yang mau bertindak demikian Kata Coh Liu Hiang tegas Di mana Cihang? Ingin ku tanya dia hari ini dia tidak bertugas Saat ini sedang istirahat di dek bawah Jawab Ting Hang Mari kita cari dia Ajak Coh Liu Hiang Dek kapal itu tidak terlalu luas Belasan orang berjubah di suatu ruangan Dengan sendirinya keadaannya kacau Balau tidak teratur kotor dan berbau Tempat tidur Cihang adalah ruangan ketiga pada deratan sebelah kanan Orangnya sedang berbaring di situ Selimut menutupi kepalanya Tapi kedua kaki terjulur keluar Malahan sepatunya juga tidak dibuka Sungguh aneh Ker, tidurnya ini Agaknya saking lelahnya Begitu menjatuhkan diri Di ranjang terus terpulas Sehingga sepatu pun tidak keburu dilepas Loh Yat juga berdiri di situ dan tidak tidur Demi mendengar Cihang yang dicari Segera ia berteriak untuk membangunkan kawannya itu Sampai sekian lama Cihang tetap diam saja Loh Yat menjadi geregetan Ia lantas mengguncang-guncang badan seng kawan Tapi sebegitu jauh tidur Cihang nyanyek sekali Loh Yat menyengir Katanya, kalau sudah minum arak Tidur orang ini lantas seperti babi mampus Tio Sam melirik Cihang liuhi yang sekejap Katanya dengan tertawa Penyakit orang ini rupanya tidak banyak berbeda dengan si Oh Oh Tapi tertawanya mendadak Jadi membeku ketika Loh Yat menyingkap selimut yang menutupi kepala Cihang Tampak Cihang telentang di tempat tidur dengan sangat tenang Namun air mukanya sangat menakutkan Keadaannya serupa dengan mayat yang mereka temui di depan pintu kabin Kaki Loh Yat terasa lemas dan tidak sanggup berdiri lagi Beruk, ia jatuh terduduk Siapapun dapat melihat bahwa orang yang telentang di tempat tidur itu bukan lagi orang hidup Cepat Cihang liuhi yang melompat maju Segera ia menyingkap leher baju Cihang benar saja Di depan dadanya terdapat sebuah cap tangan warna merah Bekas telapak tangan kiri Jelas Cihang juga telah terbunuh Menjadi korban pukulan maut pembunuh gelap itu Inilah Cusih Cihang seru tinghong Tio Sam meliriknya sekejap dan menjengek Tajam benar padangan tingkong cu Agaknya engkau juga pernah berlatih Cusih Cihang Sinar metu Cihang liuhi yang tampak gemerdek Katanya kemudian Entah siapakah yang datang ke sini tadi Loh Yat tampak berkeringat dingin Jawabnya gemetar Aku, aku baru saja turun ke sini Waktu itu Cihang sudah Sudah berada di sini dan tidur Orang yang bekerja kasar seperti kami Bila sudah terpulas memang sukar dibangunkan Apa yang dikatakan Loh Yat memang benar Tio Sam membangunkan kesembilan orang lain yang tidur nyenyak dan ditanyai Ternyata tiada seorang pun yang tahu ada orang luar masuk ke situ Tapi baru saja kan tingkong cu Datang ke sini untuk menanyai Cihang Masa kalian juga tidak melihatnya Tanya Cihang liuhi yang dengan hambar Namun para kelasi itu hanya menjeleng kepala Sikap tinghang tetap tenang Katanya, tadi aku memang pernah datang kemari Tapi waktu itu Cihang masih hidup Ketika ku tanyai dia Nona Kim juga hadir di sini Dia bisa menjadi saksi Lalu ia menyambung pula Habis itu lantas aku menuju ke kamar makan Untuk menanyai ke enam orang yang pagi tadi bertugas di geladak Barulah ku cari Choh Yang Sue dan Tio Heng Semua ini berlangsung tidak lebih dari setengah jam Dan dimanakah Nona Kim sekarang? Tanya Tio Sen Nona Kim berpisah dengan ku di tangga geladak sana Dia ingin mencari Oh Heng Kau Heng dan Kongsun Sian Sing Entah sudah bertemu belum tutur Ting Hong Choh Liu Yang berpikir sejenak Katanya kemudian Dimanakah letak kamar makan itu? Kamar makan yang dimaksud Terletak di samping dapur Tidak luas Hanya dua meja saja sudah hampir memenuhi ruangan itu Rupanya tidak cuma soal tidur saja sangat sederhana Kera makan kaum kelasi juga sangat bersahaja Di atas meja makan tampak tiga buah mangkuk besar Satu mangkuk berisi angsiobat Daging babi masak saus kecap Semangkuk lagi adalah ikan goreng sayur Mangkuk yang ketiga adalah kuah yang warnanya mirip paya cuci piring Gentong nasinya sangat besar Rupanya soal makan di kapal memang tiada pembatasan Maklu memerlukan tenaga kasar yang bekerja keras Maka syarat utama harus memberi makan sekenyang-kenyangnya Sekarang isi mangkuk Yaitu laupautnya Hanya tersisa sebagian saja Isi gentong nasi juga hampir kosong Keenam orang yang sedang makan Dua mendekap di meja Dua lagi rebah di samping kursi Dua orang yang lain menggeletak di dekat pintu Semuanya sudah menjadi mayat Luka yang mengakibatkan kematian mereka pun serupa Yaitu bekas telapak tangan warna merah Kembali korban susih ciang Kedua orang yang mendekap di meja mati paling dulu Dua orang lagi tampaknya baru saja berdiri Lantas dipukul terkapar di samping kursi Dua orang terakhir sempat berlari ke pintu Tapi sebelum keluar mereka pun terpukul binasa Keenam orang ini terbunuh dalam waktu sekejap saja Tio Sam menggreget Ucuknya gemas Cepat amat kerja pembunuh ini Jika demikian Tampaknya Hei Pangcu juga lebih banyak selaka Daripada selamatnya Ujar Choh Liu Hiang dengan menghela napas Menyesal Ting Hang juga menghela napas panjang Ucapnya Betul Saat Hei Pangcu diserang Bisa jadi Chihang dan keenam orang ini menyaksikan Pembunuh ini terpaksa harus membunuh mereka pula Untuk menghapus saksi Dia menggeleng Lalu berkata pula dengan pedih Bila mana tadi mau menceritakan rahasianya Mungkin mereka takkan mengalami nasib malang begini Entah kele bagaimana si pembunuh itu dapat membuat Orang-orang ini tutup mulut rapat Mungkin mereka tidak sempat berbicara Dengus Tio Sam sambil melirik Ting Hang Lalu katanya pula Begitu Ting Hang menanyai mereka segera terbunuh Apakah tidak sangat kebetulan sekali Namun Ting Hang tetap tenang saja Ucapnya dengan sedih Ya, jika aku tidak menanyai mereka Mungkin takkan mati secepat ini Apa yang terjadi ini hanya berlangsung kurang dari setengah jam Dalam waktu sesingkat ini Siapa gerangan yang mampu rurun tangan keji secepat ini Di Hektometer, ku kira setiap orang dapat berbuat Jengek Tio Sen Gemerdep Sinarmatul Ting Hang Katanya, dalam waktu setengah jam ini Apakah kalian pernah melihat Kongsunen Jiatih dan Kau Cutiang? Sementara itu semua orang telah berkumpul lengkap Dengan suara lantang Oh Tio Alantes berkata Aku dapat menjadi saksi Sejak tadi Kau Cutiang terus berbicara denganku Tidak nanti dia keluar untuk membunuh orang Bagaimana dengan Kongsun Sian Sing? Tanya Ting Hang Kami guru dan murid juga berada dalam kamar Hal ini pun diketahui oleh Oh Heng Jawab Kongsun Jiatih Oh Tio Alantes menjengek Katanya, betul Aku memang berbicara denganmu dari balik dinding kamar Tapi sesudah itu Lalu bagaimana sesudah itu kami tetap berada dalam kamar Kata Kongsun Jiatih Kemudian datang nonakin mencari kami Betul, waktu ku cari memang betul berada di kamarnya Tutur KM Lenci Tapi kemana perginya kalian pada waktu setelah aku berbicara denganmu Dan sebelum nonakin datang ke kamarmu Tanya Oh Tio Alantes Waktu ruang itu ku kira cukup bagimu untuk membunuh beberapa orang Hakikatnya seharian kami guru dan murid tidak keluar satu langkah pun Kata Kongsun Jiatih Tapi kau Heng jelas melihat kalian keluar Lalu kira bagaimana kau akan menjelaskan jengek Oh Tio Alantes Dengan sorot metel Tajam Kongsun Jiatih menatap kau cuti yang Tanyanya sekata demi sekata Bilakah kau pernah melihat kami guru dan murid keluar kamar air muka kau cuti yang tampak berubah Jawabnya Ku dengar di luar ada suara tindakan orang Maka aku lantas melongo keluar Kebetulan dapat ku lihat ada seorang sedang mendaki tangga Maka ku kira Kongsun Sian Singh adanya Kiranya kau hanya mengira saja dan tidak benar-benar melihat diriku Dengus Kongsun Jiatih Kau cuti yang menyengir Katanya pula Waktu itu orangnya sudah hampir sampai di atas geladak Aku cuma sempat melihat kakinya Sehingga tidak dapat memastikan siapa dia Oh Tio Alantes Sekejap terpaksa ia pun tutup mulut Semua orang bungkam Tiada yang bicara sehingga suasana dalam kabin mirip pekuburan Tiba-tiba terdengar suara pelung sekali di luar Sejenak kemudian terdengar pula suara yang sama Semua orang sama paham suara apa itu Jelas para kelasi sedang mengubur para kawannya yang meninggal itu ke lautan Suara pelung-pelung itu meski kedengarannya sangat biasa Tapi penuh rasa seram dan mengerikan laksana suara genta neraka yang sedang memanggil calon penghuni baru Belum lagi lewat satu hari Di atas kepala penumpang itu sudah mati sembilan orang Lantas sisanya dapat hidup berapa lama lagi? Giliran siapa berikutnya yang akan direnggut jiwanya? Si pembunuh sudah jelas berada di dalam kabin kapal ini Tapi semua orang justru tidak tahu siapa dia Mestinya coliliuh yang berharap akan mendapatkan sedikit petunjuk yang berharga Bila mana si pembunuh melakukan terornya lagi Siapa tahu kera kerja si pembunuh ternyata sangat licin dan bersih Kejadian berikutnya ternyata tidak meninggalkan bekas apapun juga Semua orang sama termangu-mangu Siapapun tidak berani memandang orang lain Setiap orang sama was-was Khawatir kalau dituduh sebagai pembunuh Juga seolah-olah takut akan dijadikan sasaran berikutnya oleh si pembunuh Entah sejak kapan di atas meja sudah tersedia hidangan Tapi tiada seorang pun yang angkat sumpit dan mulai makan Selang agak lama, tiba-tiba Oh Ti Hoa berkata Seorang kalau belum mati, maka dia harus makan nasi Dan baru saja mereka mengangkat sumpit hendak dahar Mendadak Tio Sam menjengek Tetapi sesudah makan, sukar diduga siapa yang akan mati dan siapa yang tetap hidup Seketika Oh Ti Hoa menaruh kembali sumpitnya Maklum, siapapun tidak berani menjamin bahwa di dalam santapan itu tiada diberi racun Coh liuhi yang tersenyum hambar Ucapnya, tapi kalau tidak makan tentu akan mati kelaparan Mati kelaparan tentu tidak enak Mati keracunan kukira akan lebih baik daripada mati kelaparan Tanpa ragu-ragu lagi segera ia angkat sumpit Dan benar-benar mulai mencicipi semua santapan yang tersedia Lalu arak diminumnya pula seteguk Bagus, Coh yang suem memang benar-benar gagah perkasa dan tidak bernama kosong Puji kau cuti yang Oh Ti Hoa tertawa, katanya Jika kau kira dia berani mati, maka keliru besar kau Dia hanya mempunyai semacam kepandayan khas Yakni dapat membedakan di dalam makanan ada racunnya atau tidak Malahan aku pun tahu dari mana dia mendapatkan kepandayannya khas itu Kong Sun Jatih menghela nafas gegetun Katanya, bisa berada bersama Coh yang suwe, sungguh sangat beruntung Jika kau pembunuhnya, mungkin takkan merasa beruntung lagi Tapi akan merasa sial Jenge Oh Ti Hoa Kong Sun Jatih tidak menggubris, dia angkat cawan arak sendiri dan menegaknya hingga habis siapapun tidak tahu mengapa hari ini Oh Ti Hoa selalu mencari perkara kepada Kong Sun Jatih Tapi setelah menghabiskan beberapa cawan arak, perasaan setiap orang telah bertambah lebih tenang Tiba-tiba Ting Hang berkata, keadaan luar biasa, ku kira kita jangan minum terlalu banyak Meski Nona Kim dan Oh Heng sudah berjanji akan adu minum arak Ku kira lebih baik ditunda pula sementara Apabila salah seorang di antara kalian sampai mabuk, urusan mungkin bisa runyam Mendingan kalau dia tidak menyinggung soal ini Begitu dikemukakan, seketika Kim Leng Chi tidak tahan Segera ia menjengek, minum sekarang atau ditunda tidak menjadi soal bagiku Yang pasti, yang bakal mabuk pasti bukan diriku Tentu saja Oh Ti Hoa penasaran Ia pun mendengus Memangnya aku yang bakal mabuk Kim Leng Chi tidak omong lagi Segera ia berteriak, bawakan poci arak Terima kasih